selamat menikmati saya mau memberikan sebuah tips atau trik atau cara cara memperbaiki power supply yang tegangannya itu drop atau tidak ada tidak ada di bagian output ini kan ini masuk listrik AC untuk mengaktifkan power supply ini disini keluarkan tegangan outputnya yang 12 pol itu kebetulan saya mempunyai power supply 12 pol seperti ini saya akan menjelaskan mengapa power supply ini bisa tidak ada tegangannya dari sini kita akan membahasnya oke jangan kemana-mana buat yang belum subscribe silahkan kalian tekan tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya biar kalian gak ketinggalan video update selanjutnya dari channel ini oke simak terus oke makasih buat kalian yang udah subscribe channel ini semoga kalian dikasihkan rezeki dikasihkan kesehatan oleh Allah SWT ya oke kita akan membahas mengapa si sebuah power supply mau power supply apapun itu mengapa tegangannya tegangan outputnya bisa hilang ataupun tidak ada ya ataupun drop nah seperti itu saya akan menjelaskannya mengapa itu bisa terjadi pertama-tama kita akan membukanya dulu supaya kalian bisa lebih paham ya kita akan membukanya dulu oke setelah saya buka seperti inilah penampakan dari si power supply yang tadi ya nah cara memperbaiki power supply yang tegangan outputnya itu tidak keluar ya kalian bisa simak caranya disini ya nah cara ini bisa kalian praktekan juga untuk setiap power supply apapun itu ya karena power supply itu adalah pembagi tegangan ya seperti itu jadi kalian bisa menerapkan cara ini mau di power supply seperti ini ataupun power supply tipi tabung tipi light sama-sama saja yang namanya power supply itu oke kita akan menjelaskan bagian bloknya terlebih dahulu biar lebih paham ya nah ini adalah bagian blok primer ya blok primer kesini kesini nah sampai sampai bagian ini nah lalu disini disini adalah bagian sekundernya ya sekunder yang bertugas untuk mengeluarkan outputnya kesini seperti itu nah disini ada sebuah pius ya sebagai pengaman jika terjadi cosplay tidak akan membuat listrik rumah mati nah tetapi pius ini akan menjadi putus seperti itu ada resistor ada kapasitor ada induktor ada dioda ada NTC dan ada ini ya bagian primernya seperti itu nah jika power supply kalian tidak ada tegangan di bagian outputnya kalian kalian bisa langsung tebak saja ya tebak saja bukan ditebak ya bisa kalian kalian bisa kalian bisa langsung cek ke bagian primernya langsung karena kalau tidak ada tidak ada tegangan atau arus masuk di bagian primer ini otomatis tidak ada osilasi setelah terapos switching seperti itu jadi kalau disini tidak ada tegangan otomatis disini pun akan kosong ya seperti itu nah kasus yang seringkali membuat membuat output tegangan dari power supply tidak ada adalah di bagian primernya kalian bisa mengecek untuk langkah pertamanya kalian bisa mengecek fuse atau si keringnya pengamannya apakah pengamannya putus atau tidak ya seperti itu untuk mengeceknya kalian bisa menggunakan apometer ya sangat mudah sekali saya tidak akan mencetokannya ya karena untuk menghemat durasi juga ya seperti itu nah disini juga ada kapasitor nah sebelum kalian mengecek ke bagian yang lain ya di bagian primer kalian pastikan dulu fuse disini masih terhubung ya kalau ini putus otomatis tidak akan tegangan masuk ke bagian primer ataupun sekundernya seperti itu nah di kasus saya ya mengapa si power supply tegangannya tidak ada karena fuse-nya putus nah fuse putus ini bukan semata-mata putus tiba-tiba pasti ada penyebabnya untuk untuk penyebabnya bisa kalian cek pertama di bagian dioda nah ini adalah dioda bright ya dioda kiprok nah ini terpasang di bawah di bawah power supply bisa kalian lihat ini adalah dioda dioda yang 4 kaki ya seperti itu dioda kiprok bisa kalian cek apakah dioda ini short atau tidak ataupun kalau di power supply tv biasanya ada dioda ya 4 buah dioda yang disusun secara menjadi dioda bright ya seperti itu bisa kalian cek satu per satu apakah diodanya short atau tidak untuk pengukuran dioda saya sudah membahasnya di video saya sebelumnya bisa kalian cek ya setelah nonton video ini seperti itu lalu yang kedua bisa kalian juga cek cek di ini di kapasitor paling besar ini elko paling besar ini ukuran 400 pol 47 mikro nah seperti itu dan kalian bisa ukur juga kapasitor ini kapasitor ini bisa saja ini kembung sehingga tidak ada tegangan output keluar menuju ke sekunder seperti itu nah jika kalian sudah pastikan kalian sudah pastikan komponen yang mana yang rusak bisa kalian langsung ganti dan bisa kalian langsung coba pasti insyaallah pasti langsung jalan ya dan kalian jangan lupa untuk mengganti piusnya ya karena pius yang ini harus diganti ya sebagai pengaman seperti itu nah mungkin itu ya cara memperbaiki sebuah power supply yang tegangan outputnya itu tidak ada maaf ya jadi itulah cara memperbaiki sebuah power supply yang tegangan outputnya tidak ada bisa kalian coba cara ini karena saya seringkali mendapat servisan tegangan outputnya itu tidak keluar karena tidak adanya tegangan tegangan di bagian primer ini di bagian primer ini di bagian primer ini ya tidak ada tegangan nah setelah saya cek biasanya saya seringkali menemukan beberapa dioda yang short ataupun kapasitor ini yang short atau bisa juga kering seperti itu nah seperti itu ataupun bisa juga ini adalah transistornya bisa kalian cek apakah ini short atau tidak karena kalau ini juga rusak tidak ada osilasi menuju ke rangkaian sekunder dari trapo ini ya seperti itu ya mungkin segitu saja mudah-mudahan bermanfaat semoga bermanfaat semoga kalian paham jika kalian rasa video ini bermanfaat bagi orang lain ataupun bagi diri anda silahkan kalian klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian yang tidak tahu atau belum tahu bisa tahu ya ilmunya bagaimana cara memperbaiki persupaya yang tidak ada tegangannya seperti itu tidak ada tegangan outputnya seperti itu mudah-mudahan bermanfaat silahkan buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian subscribe sekarang dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya biar kalian tidak ketinggalan video update selanjutnya seputar service elektronik seputar service segala elektronik di channel ini yang insyaallah bermanfaat buat kalian mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh don't forget for subscribe ya selamat menikmati